Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, perkenalkan nama saya Almalandu Fitriana dengan nomor induk mahasiswa 190-5070, saya merupakan seorang mahasiswa dari jurusan pendidikan geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertambangan batuan. Video pembelajaran ini akan dibagi menjadi empat bagian, yang pertama ada pengertian, perizinan, jenis, dan tahap. Apa itu pertambangan? Pertambangan adalah sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca pertambangan. Ini termuat dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan pertambangan memulai fase baru sejak diundangkannya UU Minerba terbaru, yaitu Undang-Undang Mineral dan Batubara nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. Banyak hal baru yang dibahas dalam Undang-Undang Minerba ini, salah satunya tentang pertambangan batuan yang sedang kita bahas. Pertambangan mineral digolongkan menjadi empat, yaitu pertambangan mineral radioaktif, antara lain radium, thorium, uranium. Yang kedua, pertambangan mineral logam yang di dalamnya termasuk emas dan tembaga. Yang ketiga, pertambangan mineral bukan logam, yaitu intanamentonit. Dan yang terakhir, pertambangan batuan, antara lain ada andesit, tanah liat, tanah uruh, kerikil garian dari bukit, kerikil sungai, pasir uruh, dan pasir uruh. Pertambangan batuan dalam Undang-Undang Minerba baru ini dalam bentuk izin usaha pertambangan atau IUP, tetapi dalam bentuk surat izin pertambangan atau SIPB. Selanjutnya, ada jenis-jenis pertambangan. Jenis-jenis pertambangan berdasarkan sistem penambangannya dilakukan, pertambangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertambangan terbuka atau Service Mining. Pemilihan sistem tambang terbuka biasanya diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan galian, terlebih dahulu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pendahuluan seperti Pembersihan rencana tambang atau Land Clearing, pengupasan tanah penutup, Overburden, dan penggalian atau pembungkaran bahan galian, Digging. Yang kedua ada tambang bawah tanah atau Underground Mining. Tambang bawah tanah ini, pemilihan metode penambangannya dengan sistem tambang bawah tanah, sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang, dan faktor pendukung lainnya. Untuk tambang terbuka, dia biasanya akan ada di atas permukaan, dan untuk tambang bawah tanah, ini bisa dilihat di dalam PPT ada yang kedua. Kemudian tahapan pertambangan, ada empat, menurut Latu Pono, terdapat empat aktivitas pertambangan modern saat ini, yaitu sebagai berikut, yang pertama ada Prospecting, Prospecting ini bertujuan untuk mencari bahan tambang yang mempunyai nilai jual, seperti mineral logam atau non-logam, yang kedua ada Exploration yang bertujuan untuk mendeterminasi keakuratan cadangan tambang, pada tahap ini dilakukan juga studi kelayakan, yang ketiga ada Development, merupakan tahap pembukaan deposit bahan tambang untuk tahap selanjutnya, yaitu Produksi, Produksi, pada tahap ini dilakukan yang pertama, penghentian kegiatan jika ada tahap dua, artinya di tahap eksplorasi tidak, tambang itu tidak layak, yang kedua itu studi dampak lingkungan, teknologi yang sesuai, serta perizinan, yang ketiga adalah Konstruksi Akses Jalan dan Sistem Transportasi, yang keempat penentuan lokasi pabrik dan fasilitas konstruksi, yang kelima pembukaan lahan bahan tambang, kemudian tahapan terakhir adalah Exploitation, merupakan tahapan produksi bahan tambang yang akan diangkut ke tempat berikutnya. Kemudian kita akan membahas mengenai salah satu pertambangan batuan, yaitu pertambangan Andesit. Metode penambangan yang biasa diterapkan terhadap Andesit adalah tambang terbuka atau Query. Bentuk topografi bahan galian umumnya berbentuk bukit, dan penambangan dimulai dari puncak bukit, top heel type ke arah bawah, top down, secara bertahap membentuk jenjang atau biasa disebut bench, serta garis besar tahapan kegiatan penambangan dapat diurekan sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan atau development, meliputi pembangunan sarana dan prasarana tambang, seperti jalan perkantoran, jalan perkantoran, tempat penumpukan atau stockpill, mobilisasi peralatan, sarana air, workshop, lipstick, serta poliklinik. Yang kedua adalah pembersihan permukaan atau line clearing. Pembersihan permukaan lahan yang ditumbuhi pepokonan dan semak belukar dengan alat konvensional ataupun bulldozer. Yang ketiga, pengupasan lapisan penutup atau stripping overburden. Mengupas tanah penutup dilakukan dengan bulldozer atau backhoe. Tanah penutup didorong dan dibuang ke arah lembah yang terdekat, namun bila temukan hasil pengupasan ini jauh dari disposal area, pembuangannya dapat dibantu dengan dump truck. Yang keempat, ada pemungkaran atau listening. Pekerjaan ini dimaksudkan untuk membongkar andesit dari batuan induknya sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Untuk melaksanakan pekerjaan ini dilakukan dengan cara pemboran dan peledakan. Dalam kegiatan pemboran, perlu ditentukan geometri lubang tembak yang meliputi burden, kedalaman, pemapatan, sub-drilling, dan spasi. Peralatan yang digunakan untuk kegiatan pemboran adalah CRD dan kompesor. Sedangkan untuk kegiatan peledakan digunakan bahan peledakan ANFO atau DAMOTIN. Dalam kegiatan ini, untuk mendapatkan ukuran produk yang diinginkan, ditentukan melalui perubahan spasi lubang ledak. Makin rapat ukuran, semakin kecil ukuran produknya. Yang kelima, ada kegiatan pemuatan atau loading. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan alat muat mekanis untuk memuat hasil kegiatan pembongkaran ke dalam alat angkut, yaitu TRUT. Dan kegiatan penambangan yang terakhir adalah pengangkutan atau transporting, di mana bongkaan andesit akan diangkut ke lokasi unit permukaan. Selanjutnya, ada kegunaan. Andesit banyak digunakan untuk sektor konstruksi, terutama infrastruktur seperti sarana jalan raya, jembatan, gedung-gedung irigasi, bendungan, dan perumahan. Ada pun juga landasan terbang, pelabuhan, dan lain sebagainya. Untuk menguji kualitas batuan, dapat dilakukan dengan uji kuat tarik, kuat tekan, kuat geser, densitas, berat jenis, dan lain-lain. Hasil dari uji itu akan diperoleh sifat-sifat elastisitas dari batuan. Sifat ini berperan penting sehubungan dengan pemanfaatan batuan itu sendiri. Uji kuat tarik pada prinsipnya adalah dengan memberi beban atau gaya pada sisi contoh andesit yang berbentuk silinder, sampai contoh batuan tersebut dapat becah. Kemudian ada spesifikasi. Andesit banyak digunakan di sektor konstruksi. Seperti yang tadi telah dijelaskan, yang lain adalah bahan lukuk pembuatan atau dimension stone, patung sini, dan sebagainya. Konstruksi atau bangunan dalam bentuk agrerat, andesit banyak digunakan untuk membangun jembatan, pembuatan gelangan kapal, untuk dermaga, pondasi jalan kereta api, bendungan atau dam, dan sebagainya. Ada pun perasyarat yang harus dipenuhi untuk kebutuhan konstruksi dan bangunan. Menurut SSI dapat dicari dalam tabel. Yang kedua ada dimension stone. Pada pembuatan dimension stone, andesit dipotong menjadi beberapa ukuran tertentu, lalu dipahat, diampelas, atau diasah, kemudian dipoles agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan seperti batu hias, tegel, dan peralatan rumah tangga. Ada pun beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan pertamangan andesit ini adalah jumlah pengusahaan andesit non-formal lain itu adanya beberapa kontraktor konstruksi yang juga merupakan pemasok andesit yang kepadanya tersamar dan sulit diketahui akan menutup peluang pihak lain yang akan berusaha menjadi pemasok andesit. Masalah lingkungan dan tata guna lahan juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Perusahaan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan akan terjadi. Penggunaan lahan berpotensi untuk andesit untuk kegiatan sektor lain akan berakibat areal yang pula ditambang menjadi terbatas. Ya, mungkin sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.